Pemirsa Lantas, bagaimanakah kesaksian warga Kampung Pulau yang telah pindah ke Rusunawajati Negara Barat, Jakarta Timur? Kami punya liputannya untuk Anda. Ahmad Kusnadi merupakan salah satu warga Kampung Pulau yang rumahnya ikut terkusur. Setelah pada 2013 lalu rumahnya di Kampung Pulau terkena musibah kebakaran, Ahmad membangun kembali rumahnya. Namun naas, bapak berusia 51 tahun ini, kini rumahnya yang baru dibangun setahun lalu harus rata dengan tanah. Sudah sejak malam Jumat lalu Ahmad dan keluarga pindah ke Rusun nomor 1414 di lantai 14 ini. Namun akibat lokasi yang sempit dan barang yang banyak, pembuat penataan menjadi sulit dan rusun menjadi berantakan. Rasanya gimana ya mbak, biasa kita hidup ngumpul gitu di Kampung Pulau tuh. Ini rasanya kalau di Rusun Awan kan kita kalau kegiatan apa-apa harus turun dulu gitu. Kalau di sana kan asal keluar, asal langsung keluar kita. Atau mau ke pasar, mau kemana gitu. Serba, serba, serba gampang gitu. Ahmad kini harus tinggal di Rusun bersama istri, anak, penantu, serta cucu dalam satu atap. Sedangkan satu anak lainnya tinggal di tempat lain karena terbatasnya Rusun baru. Meski memiliki tempat tinggal yang sempit, namun Ahmad dan keluarga bersyukur bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kini Ahmad dan keluarga bisa tidur pula saat malam hari karena suasana di Rusun dingin dan nyaman. Dan banjir yang kerap terjadi di Kampung Pulau tidak lagi menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Dari Jakarta, Fenyong Reni dan Farandi Burba memberitakan.